Pemerintah Kabupaten Manukwari melalui Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Manukwari menyerahkan bantuan serana penangkapan dan budidaya ikan kepada 20 nilaian di Kabupaten Manukwari senilai 1,9 miliar. Pemerintah Kabupaten Manukwari melalui Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Manukwari menyerahkan bantuan serana penangkapan dan budidaya ikan kepada 20 nilaian yang ada di 5 distrik di Kabupaten Manukwari. Penyerahan dilakukan langsung oleh Bupati Manukwari Dinas Paulus Mandacan. Dalam sambutannya Bupati Dinas menyampaikan dengan adanya penyerahan bantuan serana penangkapan dan budidaya ikan diharapkan para nilaian dapat mengembangkan budidaya ikan yang ada di Kabupaten Manukwari. Tegas Bupati tentunya bantuan yang diserahkan oleh pemerintah daerah akan diawasi sesuai dengan kebutuhannya. Ini agar menjadi usaha kembangan bagi nelayan dan pembudidayaan ikan. Pemerintah memberikan bantuan berupa serana ala tangkap ikan dan budidaya ikan untuk membantu nelayan dan petan ikan dengan berharap. Program seperti ini dapat terus dikembangkan, terutama dapat mengembangkan budidaya perikanan untuk membantu nelayan pada musim pencetnik. Dalam rangka memberikan pelayanan dan penyamanan dan keamanan kepada para nelayan dan petan ikan baik saat melakukan aktivitas penelengkapan ikan di laut maupun di darat. Bantuan diserahkan merupakan setimbulan. Dengan harapan melalui bantuan ini dapat menggunakan dan membantu masyarakat nelayan dalam menjalankan usaha jalan. Sebelumnya Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Manukwari Albert Simatupang meminta kepada para nelayan yang menerima harus membuat laporan karena bila tidak ada laporan sama sekali maka bantuan sarana penangkapan dan budidaya ikan yang diberikan oleh pemerintah akan ditarik kembali karena masih banyak masyarakat di luar sana yang sangat membutuhkan bantuan perahu. Pasalnya disinyalir selama ini yang kerap terjadi di lapangan banyak penerima bantuan perahu yang menjual kembali bantuan yang diperoleh dari pemerintah daerah. Nah oleh sebab itu saya minta ya bagi penerima tahun 2018 ini perteriulan Bapak Ibu sebagai penerima harus buat laporan kepada kami. Saya tidak mau tahu kalau memang laporan itu perteriulan tidak ada kami akan tarik kembali. karena banyak masyarakat yang sangat-sangat membutuhkan perahu. Jadi kita tidak boleh baik-baik lagi terhadap berkat Tuhan. Jadi saya minta pengertian dari Bapak Ibu untuk membuat laporan. Usai menyerahkan sarana penangkapan dan budidaya ikan bagi 20 kelompok nelayan yang ada di 5 distrik, Bupati bersama Wakil Bupati Manukwari dan Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Manukwari meninjau lokasi pembuatan perahu yang terletak di Jalan Baru. Natalinda Kerewai mengabarkan.